Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi bulan September dan Oktober dicairkan Ada kabar terbaru kembali pada hari ini Terkait hasil cek saldo Pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi September dan Oktober Apakah pada hari ini juga sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM, PKH, dan PPinti ini harus mengetahuinya agar tahu pada hari ini Kira-kira sudah ada kejutan saldo pencairan atau belum Jadi, para KPM tidak perlu mengecek KTM Cukup melihat, menyimak di video ini saja Perlu dipahami bersama Update status data terbaru Di data 6NG Bantuan PKH tahap kelima Maupun PPinti September dan Oktober Itu statusnya diprediksi Sudah ada KPM Yang sudah berubah status periodenya Menjadi bulan September dan Oktober Benar-benar Bantuan saat ini masih sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan dalam waktu dekat Para KPM, saya ingatkan ada informasi beberapa hal himbawan yang harus diketahui Terlebih dahulu pada hari ini Khusus KPM, PKH, dan PPinti yang menunggu bantuan September dan Oktober cair Agar bantuan sosial Anda bisa tepat sasaran dan cairnya tidak berkurang Ini para KPM harus mengetahui himbawan terbaru dari pusat ini Untuk bantuan PKH tahap kelima dan PPinti September dan Oktober Ini tidak boleh diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan sudah dimulai besok Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM, PKH, dan PPinti Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dihanjurkan oleh pusat Ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian dihimbau juga Bagi KPM, PKH, dan PPinti Apabila bantuan PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober Apabila sudah dicairkan Diharapkan uang bantuan Dilarang untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan PPinti Dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Kemudian perlu diketahui lagi Proses pencairan PKH tahap kelima Dan PPinti September dan Oktober Itu pencairannya akan dicairkan bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap kelima Maupun PPinti alokasi bulan September dan Oktober Pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti, stroke, hasil Pengecekan kartu KKS, PKH, dan PPinti Alokasi September dan Oktober Sudah dicek ini saldonya benar-benar Masih jong Belum ada tanda-tanda pencairan Saya selalu menghimbau Bagi KPM, PKH, dan PPinti Untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Ataupun ke agen Karena proses pencairannya ini Belum dimulai Diharapkan juga untuk menunggu Informasi pencairan dari pendamping masing-masing Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya